Kalau sof depannya penuh, lalu ada temannya, ada satu atau dua orang, maka bikin sof itu dianjurkan dari tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau sof itu belum penuh, lalu sholat sendirian di belakang. Kadang-kadang ada begitu. Jadi sof depan penuh, sof kedua belum penuh, terus gaya diw, tolong sendirian di belakang. Tidak tahu di sini begitu atau enggak. Itu maka sholat orang yang di belakang sendirian atau berdua, karena sofnya di depan masih kosong, itu sah. Sholatnya sah. Cuma tidak mendapatkan keutamaan sholat jamaah. Jadi di berbagai kitab dijelaskan begitu. Oleh karena itu, bapak, ibu, kalau sof depannya belum penuh, upayakan jangan sampai membuat sof lagi di belakang. Penuhi dulu. Eman nanti. Tidak mendapatkan keutamaan sholat jamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, cara membuat sof. Nah, cara membuat sof ini yang utama itu bagaimana? Pertama, kalau sof depannya penuh, lalu ada temannya, ada satu atau dua orang, maka bikin sof itu dianjurkan dari tengah. Jadi di belakangnya imam itu, Pak. Sof pertama penuh, sof kedua dimulai dari tengah. Itu kalau ada temannya. Jadi ayo begini. Jangan mulai dari tepi. Ya. Lalu, kalau sendirian, ini sudah penuh di depan. Tolak, tolek, tidak ada orang. Ijenan, Pak. Ya. Supaya bisa mendapatkan keutamaan sholat jamaah. Jangan bikin sof sendiri di tengah. Ya. Iya, kalau ada orang yang datang. Caranya bagaimana? Kita ambil paling ujung kanan. Di ujung kanan mepet sana, kurang satu. Jadi jangan mepet-pet, kurang satu. Yang di depan, sof pertama di depan paling kanan, itu di jawil. Ya. Di jawil, terus mundur. Yang satu. Jadi yang depan itu mundur. Untuk apa? Untuk ngewangi ya, dampangan itu ya. Jadi supaya ada temannya yang di belakang itu. Jadi tetap sof kedua nanti ada dua orang. Sof pertama paling ujung itu ke belakang. Cuma ngetenikin ini gak ngaji. Ini di jawil, yo bingung. lah, mau jawil-jawil. Ya. Terus yang ke belakang itu ikut ngaji. Tak jawil. Kok kamu itu? Tak jawil. Kok kamu itu? Seret lah. Ngeblak ngeblak ngeblak. Ya. Tak gitu. Jadi dua-duanya dianggapkan paham. Ya. Jadi nanti kalau hanya sendirian, ambil paling kanan, kurangi satu. Nah yang paling ujung kanan itu di jawil, mundur ke belakang. Ya. Supaya bersama-sama bisa jadi, jadi sof. Kenapa kok kanan? Keberkahan sholat jama'an itu pertama dari imam, mbak. Setelah itu ke belakang. Ya, sof pertama ini ya. Ke belakang, lari ke kanan. Jadi, sof di kiri sama di kanan bagus mana? Bagus kanan. Ini milik kanan KB, meniru. Sekiri garok belas ya. Jadi utama kanan. Sampai ada hadis itu begini. Saya itu, ini sahabat, kalau sholat, lebih suka di kanannya Rasulullah. Kenapa? Setelah salam, Rasulullah itu menghadap ke kanan. Sehingga saya bisa melihat wajah Rasulullah. Begitu. Jadi, lebih utama di kanan. Contoh, apa, ngapun, salah satu Ibnu Hajar Al-Haytami itu menfatwakan sholat jenazah. Terima kasih. Mudah-mudahan yang berkhidmat ditambah rezekinya. Amin. Itu sholat jenazah laki-laki kepalanya di sebelah kiri. Ini doke, ini selatan gitu, Pak. Ya. itu salah satu adalah yang berfakta Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Jadi, ini sholat jenazah kepalanya di utara monggo, di selatan monggo, kalau laki-laki. Dua-duanya ada, ada hujahnya. Karena beliau memfatwakan begitu, kenapa? sholat jenazah jenazah, jenazah jenazah kalau laki-laki, itu imamnya di kepala. Sehingga, tubuh dari mayat, itu paling banyak di kanan. Nah, kalau di kepala kan, tubuh mayat, itu kan banyak di kanan. Karena keutamanya yang kanan. Itu menurut Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Muridnya Syekh Ibn Hajar Al-Asqolani. Ya. Sepacau itu. Jadi kita upayakan. Nanti kalau bikin soft, dari kanan, nek dihwian. Kalau berdua, upayakan dari tengah. Mudah-mudahan sedikit ini dibangun hidayah dari Allah SWT. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah. Segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh-soleha. Taat kepada Allah. Patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya, melukasi keturunan. Mudah-mudahan Allah bukan keturunan yang soleh-soleha. Ya, melukasi judul. Mudah-mudahan Allah bukan judul yang soleh-soleha. Khususnya Pak Joko. Mudah-mudahan cepat mendapatkan judul. Mudah-mudahan diantara kita, keluarga kita, hadiah tolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini yang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman. Mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit. Dan dengan kesabaran ini, mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya orang yang mendorimi kita. Al-Fadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.